Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Seluruh semua Teman-teman Dan saudara-saudara aku semua Yang jauh-jauh disana Yang mudah-mudahan Tidak bosen-bosennya Dengan channel saya Channel Abdul Rahim Wong Yang isinya macem-macem Bukan satu macem aja Yang mudah-mudahan isinya ini Bukannya membosankan Tapi menghibur teman-teman semua Nah Alhamdulillah hari ini Kita ada tamu Istimewa Yang mungkin Akan berbagi pengalaman Secara global Selama ada di Korea ini Yang rencananya Beliau ini akan Terbang balik ke tanah air Insya Allah pada Bulan depan Tanggalnya nanti kita tanya sendiri Oke untuk Persingkat waktu Teman-teman semua mari kita sama-sama Ngobrol bareng bersama Saudara kita Yang hari ini Sengaja saya Datangkan untuk bisa memberikan Motivasi Pada teman-teman semua Yang masih berada di Korea Maupun yang ingin pulang Oke mari kita lanjut Oke ini namanya siapa? Pak Eli Pak Eli Aslinya mana itu? Aslinya Aslinya Terus selama Di sini Dimana saja tempatnya Berada? Di masjid Sunan Kali Joko Ungdo Ungdo Ungkotanya Januor Dari Pengalaman Selama di Korea Itu Gimana masalah kerjaan? Oke Kerjaan ya Relatif ya Untuk awal-awal Di Indonesia kan Belum ada Etos kerja Orang-orang Pola kerjanya Terus Di sini Kalau dibandingkan Sama Indonesia Lebih Kerja keras Di sini Tapi kalau sudah Tahu pekerjaannya Kemudian kita sudah Menjiwai Jadi enak Nganggur Jadi gak enak Kalau sudah Biasa kerja Seperti ini Dengan Ritme kerja Seperti Korea Kalau nganggur sedikit Malah gak enak Seperti Membuang-buang waktu Terus Di sini Kerjanya Paket apa aja? Dulu Pertama Di Peleburan Kemudian Pindah ke NCP Pindah lagi Ke CNC Terus Terakhir Terus Pindah ke Mana Cungja Itu Injeksi pasir Terus Terakhir yang paling enak Menurut saya ini Di Padwick Brower Oke lanjut lagi Ini Tadi Ada Break sebentar Rupa Polisi Manggil Untuk Biasa Pengecekan Rutin Dari Polisian Setempat Ini Kelanjutan Kita Ngobrol-ngobrol Sama Teman kita Ini Yang Sudah Mungkin Tidak Sabaran Pengen Terbang Besawatnya Pun Sudah Siap Nanti Nanti Dimana Itu Kelanjutannya Untuk Mengenai Pekerjaan Tadi Sudah Terus Yang Merasa Paling Enak Kerja 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 Di Korea Di Pabrik Apa Itu Tadi Pabrik Glower 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 Itu Semacam Penyedot Ya Kipas Segala Macam Produksi Untuk Kapal Untuk Pabrik Untuk Industri Yang kecil Sampai Yang gede Terus Itu Yang Mengenai Gaji Selama Di Korea Ini Ada Yang Sajanya Rewel Untuk Nunggak Nunggak Atau Enggak Selama Saya Di Korea Tidak Ada Yang Rewel Orang Korea Itu Takut Berurusan Dengan Pemerintah Misalnya Ada Tunggalan Otomatis Ada Yang Memback Kita Misalnya Nodong Kita Lapor Nodong Dia Langsung Takut Contoh Kemarin Teman Saya Pulang Juti Ini Musim Corona Ini Habis Suti Kesini Eh Bukan Suti Diam Waktu Liburan Musim Panas Kemarin Itu Dia Main Ke Seoul Sampai Di Sampai Habis Pulang Dari Seoul Dia Sampai Di Pabrik Dimarahin Sama Sajangnya Suruh Karantina Suruh Pokoknya Di Luar Pabrik Cari Rumah Sendi Karantina Sendi Biaya Biaya Sendiri Nah Itu Sebetulnya Nggak Ada Aturan Begitu Cuma Dalam Negeri Saja Kok Mainnya Akhirnya Dia Dalam Perjalanan Dia Ke Selter Dulu Selter Kemudian Selternya Telepon Lano Dia Sedang Perjalanan Ke Nodongcon Tau Tau Sajangnya Ini Kalau Hari Itu Dia Kenodongcon Sampai Di Jalan Langsung Ditelepon Sama Sudah Kamu Nggak Usah Kenodongcon Di Sini Aja Kerja Lagi Besok Ya Sudah Dibaik Baik Malam Dia Dibuli Chicken Chicken Ayam Karena Masih Makan Kalau Kita Nggak Makan Ayam Yang Produk Korea Ini Di Masjid Posisinya Kita Ini Teman Teman Di Masjid Ini Mengenai Masalah Makanan Pun Teman Teman Kita Pun Ada Yang Masih Biasa Lama Los Dan Ada Yang Bisa Mengendalikan Itu Kebanyakan Teman Yang Sepabrik Itu Gimana Mengenai Makanan Kalau Bervariasi Ada Sepuluh Orang Ada Yang Makan Bawa Bontrot Bantrot Bawa Bekal Dari Rumah Ada Yang Makan Di Pabrik Yang Macam Macam Loh Orang Terus Ini Selama Kerja Di Korea Punginan Ada Masalah Tersendiri Mengenai Masalah Kerjaan Itu Merasa Gimana Atau Mengenai Masalah Teman Itu Gimana Kalau Konsultasi Konsultasi Ada Maslah Gaji Kesitu Bisa Tidak Dondong Nanti Akan Diarahkan Kamu Tidak Dondong Ada Pengacara Juga Di Dan Kenapa Milih Korea Korea Itu Lebih Tore Sini Itu Banyak Masjid Masjid Tiap Kota Ada Masjid Di Wilayah Changwon Saja Ada Berapa Ya Ada Lima Masjid Masjid Sunan Kali Jogo Namanya Masjid Baytus Salam Aman Jindong Jindong Lupa Jindin Jindong Dekat Sama Noksana Dekat Yang Masjid Jogos Juga Ada Al-Kawsta Banyak Disini Jadi Kalau Kalau Mau Takut Tidak Bisa Salat Insyaallah Bisa Salat Pandai Pandai Saja Kita Nah Kelemahannya Orang Indonesia Dibanding Orang Vietnam Kalau Orang Myanmar Saya Tidak Tahu Orang Vietnam Itu Dia Mempelajari Apa Yang Menurut Dia Dia Butuh Bukan Untuk Hidup Dia Dia Hidup Di Korea Dia Belajar Bahasa Korea Tahu Belajar Bergaul Di Mana Pokoknya Dia Lebih Orang Korea Lebih Menguasai Bahasa Korea Daripada Orang Indonesia Orang Indonesia Kerja Pulang Kumpul Sama Teman Teman Sendiri Udah Pulang Balik Sebetulnya Disini Waktu Belajar Bahasa Korea Itu Banyak Ya Ada Belajar Bahasa Korea Gratis Di Shorter Pokoknya Semua Fasilitas Itu Banyak Kalau kita Ingin Memangfaatkan Dan Kalau Menjadi Yang Pengen Tahu Sebetulnya Orang Orang Yang TKI TKW Hongkong Taiwan Itu Dianggap Pemerintah Orang Orang Kecil Orang Yang Pinggiran Jadi Menjadi 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 Objek Untuk Digarap Pemerintah Digarap Untuk Diskill Di Upgrade Skillnya Mulai ada Kursus Di Hongkong Ada Kursus Masak Kursus Salon Dan Kursus Masam Di Korea Juga Begitu Ada Nanti Kalau ke Shelter Ada Kursus Last Dapat Sertifikat Kursus Otomotif Dapat Sertifikat Kursus Masak Ada Dan Itu Dapat Uang Makan Tiap Hari Berapa Ada Uang Makannya Ada Uang Makannya Dalam Untuk Uang Itu Enak Sekali Sebetulnya Kalau kita Memanfaatkan Jadi Para Kawula Muda Yang Di Indonesia Tidak Semua Lulusan SMK SMA Lulusan S1 Itu Terserat Dunia Kerja Jangan Kutus Asa Datang Ke Korea Niat Baik Niat Baik Tetap Niatnya Juga Jangan Meninggalkan Ibadah Kalau Dari Awal Niatnya Cuma Karena Pengen Duit Duit Melulu Kesempatan Akan Dipertemukan Dengan Orang-orang Yang Pikirnya Duit Melulu Saya Dulu Berangkat Dari Korea Ya Pertemukan Saya Dengan Orang-orang Baik Kesempatan Sembilan Sampai Sampai Disini Ketemu Dengan Orang-orang Baik Di Masjid Suka Menolong Ini Carapin Tadi Menolong Saya Bantu Saya Ganter Ke 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 Mengurus Uang Pensiun Pokoknya Kalau Disini Itu Prinsipnya Bagi Yang Sudah Pengalaman Mencari Temen Itu Penting Karena Wah Karena Kebutuhan Kita Kadang Itu Enggak Ngerti Kita Enggak Paham Kita Ada Temen Tinggal Telepon Coba Dihantar Kesana Sudah Beres Jadi Untuk Pekerja Di Kura Ini Kalau Pengalaman Dari Saya Pribadi Itu Mungkin Disampaikan Pada Temen Banyak Banyak Mencari Teman Itu Ya Tapi Temen Temen Pilihan Temen Sembarangan Berteman Dengan Siapa Saja Tapi Bersahabat Dengan Orang Yang Cocok Dengan Kita Terus Ini Lanjutan Lanjutan Ini Kan Mengenai Pengalaman Kerja Sudah Yang Lain Sudah Hiburan Kalau Misalnya Hari Libur Itu Kemana Saja Hiburannya Di Korea Ini Kalau Cari Hiburan Relatif Hiburannya Kemana Ya Mau Kemana Kalau Hiburannya Negatif Banyak Disini Sumber Maksiat Banyak Tapi Kalau Kita Ini Biasanya Teman Teman Masjid Ini Lalu Liburan Maling Mancing Terus Bakar Bakar Kalau Di tempat Saya Ada Air Terjun Bisa Mandi Mandi Disitu Tapi Hampir Hampir Di Setiap Sudut Korea Itu Ada Taman Yang Bagus Disitu Ada Fitness Kecil Kecilan Untuk Mulai Kubu Itu Untuk Libur Minggu Kesitu Saya Baling Saya Suka Lari Lari Sama Jalan Jalan Kaki Biasanya Kesitu Ada Yang Di Daerah Yang Agak Gunung Itu Hobinya Kalau Teman Masjid Di Macem Macem Liburan Dari Yang Kita Jalan Disini Macem Macem Acara Yang Dilalui Mereka Jadi Untuk Kesempatan Disini Kalau Libur Itu Perasaan Gimana Sama Kerja Kalau Libur Libur Bukan Hari Minggu Kalau Libur Lama Libur Tiga Hari Rasanya Tidak Enak Pengen Cepat Kerja Tapi Kalau Kerja Pengen Cepat Libur Kodol Di Rumah Karyawan Begitulah Maunya Libur Raja Tapi Gajian Ini Selanjutnya Ini Mengenai Masalah Yang Dibilang Kukmin Nyonggem Kukmin Nyonggem Menurut Sampen Itu Apa Istilahnya Kukmin Nyonggem Kukmin Nyonggem Nama Nama Dalam Istilah Inggris NPS National Pension Service Jadi Itu Untuk Mengurusi Uang Punjangan Hari Tua Uang Pension Pension Itu kan Pension Jadi Kita Seperti juga PNS Di Indonesia Tiap hari Tiap Bulan Kekotong Untuk Dana Pension Kita Jawab Itu Di Korea Kita Aturannya Itu 8% Dari Baji Kita Dipotong Untuk Ditabungkan Di Bank Kukmin Itu Tadi Untuk Dikelola Oleh National Pension Service Tadi Kalau Kita Dipotong Gaji Kita 100 Rp Per Bulan Pihak Bos Juga Bayar Ke Kukmin Ke NPS Itu 100 Rp Rp Juga Sebesar Potongan Kita Sebesar Potong Kalau Kita Dipotong 50 Dia Juga Wajib Masih Ke NPS 50 Jadi Kalau Semakin Tinggi Gukmin Yonggem Kita Kepotong Setiap Bulan Semakin Tambah Bersyukur Kita Kalau Kepotong 200 Berarti Sajang Baya 200 Jadi Uang Kita 400 Setiap Bulan Tertabung Di Gukmin Yonggem Kapan Diambilnya Diambilnya Nanti Kalau Kita Sudah Mau Pulang Ke Indonesia Kita Urus Kemudian Setelah Di Indonesia Akan Cair Itu Kita Kembali Di Indonesia Tanggal Nanti Dia Yang Tentukan Cair Di Indonesia Sarat 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 Tiket Yang Paling Tentang Tiket Kepulangan Terus Buku Easy One Easy One Itu Apa Buku Easy One Itu Buku Rekening Kita Yang Digunakan Untuk Mentransfer Ke Nomor Rekening Yang Ada Di Indonesia Jadi Korea Itu Kalau Ingin Mentrasper Ke Indonesia Harus Lewat Rekening Buku Rekening Easy One Itu Mengenai Tadilan Sudah Mengurus Untuk Pengurusannya Di kantor Kepumin Itu Gimana Gampang Banget Dan Tidak Antri Alhamdulillah Begitu Masuk Langsung Masuk Dilayani 10 Menit Jadi Kita Serahkan Tidak Bisa Bahasa Kurang Tidak Masalah Kita Serahkan Saja ID Passport Persyaratan Tiket Tadi Sama Easy One Rekening Easy One Itu Langsung Bukan IC One Orang Nyebut Easy One Salah Easy One Jadi Misalnya Kita Itu Nomor Rekening Harus Nomor Pribadi Bukan Punya Orang Lain Rekening Kita Yang Di Korea Pribadi Kalau Di Indonesia Bisa Istri Kita Bisa Ibu Kita Saudara Kita Terserah Kita Yang Penting Untuk Pengiriman Yang Penting Sudah Didaftarkan Di Rekening Easy One Jadi Nomor Yang Indonesia Yang Tepat Tujuan Kita Ngirim Itu Harus Didaftarkan Di Easy One Itu Kemudian Nanti Menjadi Buku Rekening Sendiri Nomor Sendiri Jadi Untuk Pengiriman Uang Di Korea Ini Tidak Sulit Asalkan Yaitu Sarannya Harus Rekening Atas Nama Pribadi Yang Ada Di Korea Ini Itu Kemungkinannya Untuk Pengiriman Lebih Mudah Karena Persyaratan Utama Dari Kandor Pomin Tadi Sudah Dibilangin Itu Mengenai Pertama Yaitu Tiket Pesawat Yang Kedua Membawa ID Card Yang Ketiga Membawa Paspor Yang Keempat Ini Rekening Rekening Itu Harus Atas Nama Pribadi Yang Ingin Mengajukan Kukmin Tersebut Terus Untuk Pelayanan Di Korea Ini Memang Dari Musim Sekarang Kan Lagi Musim Corona Dari Mulai Masuk Ke Pintu Sampai Ke Kantor Itu Ada Pengecekan Senang Sekali Mereka Merawat Menjaga Dari Penularan Corona Begitu Masuk Kita Langsung Dicek Suhu Terus Ada Mesin Ini Disinfektan Cet Dalam Dua Langsung Merah Merah Jarak Dan Lain Sebagainya Pokoknya Bagus Sekali Setiap Tangkor Begitu Itu Mengenai Masalah Kukmin Yang Yang Tadi Kemungkinan Dari Pengalaman Beliau Ini Sudah Ya Hampir Cair Lah Itu Hampir Dicairkan Nanti Tinggal Tunggu Tanggalnya Terus Cair Insyaallah Sekali Cair Kalau Misalnya Satu Bulan Itu Seratus Terus Bosnya Ngasih Seratus 200 Tinggal Berapa Tahun Berapa Bulan Kita Dipotong Dan Insyaallah Kalau Apa Itu Dapat Lumayan Pun Di rumah Pun Pulang Pun Dengan Terasa Ringan Tapi Kalau Cuma Dapat Dikit Masih Ada Gerunjelan Itu Wajar Masih Setiap Orang Duit Itu Kurang Terus Kelanjutannya Ini Masih Ada Sisa Sekitar Apa Ya Yang Belum Kira-kira Belum Bisa Dicairkan Selama Yang Masih Ditinggal Di Korea Ini Untuk Keuangan Mengenai Keuangan Gaji Terakhir Nanti Di Bulan Depan Mungkin Saya Sudah Di Indonesia Baru Cair Nanti Bisa Disuruh Terus Mengenai Ada Lagi Itu Namanya Pesangon Pesangon Ada Pesangon Dari Pabrik Setelah Kita Selesai Kerja Setelah Selesai Kontrak Itu Akan Dapat Uang Gubmin Yonggem Atau Uang Pension Tadi Uang Pension Tadi Sama Uang Pesangon Tejigem Samsung Wajih Namanya Jadi Tejigem Itu Kalau Hitungannya Itu Mudahnya Aja Kalau Ingin Hitungan Rulutnya Ya Susah Juga Disini Perlu Hitung Hitungan Ya Mudahnya Tiga Bulan Terakhir Gaji Tiga Bulan Terakhir Itu Kalau Gaji Tiga Bulan Terakhir Itu Terakhir Tidak Tidak Misalnya Kita Kerja Tiga Tahun Ya Tiga Bulan Terakhir Tidak 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 Bulan Terakhir Gaji Itu Ditambah Tambah Tambah Tidak Mestinya Mestinya Saya Dapat Kalau Bulan Tiga Bulan Terakhir Itu Misalnya Saya Kerja Bulan Terakhir Bulan 10 11 12 Bulan 10 Saya Dapat Gaji 2 Juta Bulan Bulan 2 Juta Bulan 12 2 Juta Supaya Berarti Mudahnya 2 Juta Ditambah 2 Juta Ditambah 2 Juta Sama Dengan 6 Juta Dibagi Tiga Berarti Rata-rata Berbulan Dapat Gaji 2 Juta Kalau Gajinya Tidak Sama Bulan 10 Karena Sepi Karena Kadang Dapat Sepi Bulan 10 Dapat Gaji 2 Juta Bulan 11 2 Juta 500 Bulan Berapa Ini Bulan 12 Dapat Janji 1 500 Ditambah 2 Juta 2 Juta 500 Sama Dengan 6 Juta 6 Juta Dibagi Tiga Sama Dengan 2 Juta 2 Juta Berarti Tejikem Pesangon Untuk Masa Kerja Satu Tahun Tinggal Saya Berapa Tahun Kerja Saya Bekerja 5 Tahun Dikalikan Berarti Saya Kerja Habis Kontrak 5 Tahun Dikalikan 5 Kali 2 Juta Berarti 100 Juta Won Pesangon Saya 10 Juta 10 Juta 10 Juta Tapi Itu 10 Juta Yang Terakhir Tidak Genap Satu Tahun Cuma 10 Bulan Itu Hitungannya Lain Juga Ini Tadi Untuk Mempermudah Saja Kalau Kerja Kita Di Situ Cuma Tiga Tahun Dikali Tiga Kalau Di Kalau Di Situ Kita Kerjanya Cuma Empat Tahun Dikali Tinggal Hitungannya Ini Tadi Hitungan Untuk Mempermudah Hitungannya Bukan Bulanan Sebetulnya Hari Hari Sekitar Kalau Yang Didapat Itu Biasanya Itu Antara Sat Yang Dikasihkan Sama Bos Sama Kantor Samsung Itu Tidak Sama Kalau Pengalaman Teman Temannya Per Pabrik Beda Tapi Bulatnya Segitu Misalnya Sepuluh Sepuluh Juta Tadi Bagiannya Gimana Apakah Samsung Yang Separuh Sajang Separuh Atau Samsung Yang 40% Sajang 40% Itu Untuk Pesangon Itu Mungkin Global Gitu Ya Dari Pengalaman Yang Udah Lalu Lalu Teman Teman Yang Udah Balik Itu Ceritanya Juga Kayak Gitu Sama Hampir Sama Yang Penting Kita Dapat Pesangon Alhamdulillah Tidak Dapat Kita Nuntut Itu Biasa Kalau Anak Korea Kalau Tidak Dapat Pesangon Itu Bisa Dituntut Banget Bisa Banget Untuk Kesempatan Hari Ini Mungkin Sebelum Pulang Ke Indonesia Itu Perlu Di Urus Mana Saja Yang Bisa Dicairkan Untuk Jadikan Uang Dan Mana Saja Yang Mungkin Ada Hutang Lihutang Sama Teman Perlu Diberesi 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 Masih Ditanya Surat Keterangan Dibas 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 Dari Covid Itu Kita Harus Memeriksakan Diri Ke rumah Sakit Yang Ditunjuk Mungkin Gitu Ya Kalau Kita Di Changwon Ini Ke Fatimah Biongwon Rumah Sakit Fatimah Changwon Fatimah Hospital Fatimah Hospital Changwon Gitu Nah Disitulah Bapak Biayanya Sekitar 120 Katanya Kalau Di Tempat Lain Dikini Dan Lain Masanya Itu Berlaku Surat Itu Satu Minggu Setelah Pemeriksaan Katanya Saya Belum Ini Baru Besok Senin Jadi Untuk Memfasilitasi Kelancaran Perjalanan Kita Disini Disediakan Itu Mengenai Surat Sakti Katanya Kalau Teman-teman Yang Pulang Itu Surat Sakti Surat Sakti Itu Penting Banget Karena Untuk Menghindari Karantina Di Jakarta Selama 3 hari Sampai 6 hari Ya 3 hari Di mana Itu Di Wismatrid Kita Disiapkan Dari Sini Surat Keterangan Kesehatan Bebas Dari COVID-19 Mungkin Mengenai Teman-teman Yang Jauh Di sana Jauh Dari Rumah Sakit Untuk Mencari Surat Tersebut Bisa Datang Ke Daerah Changwon Atau Daerah Kimbe Itu Yang Rumah Sakitnya Tidak Terlalu Mahal Kemarin Ada Teman Dari Kuangju Itu Katanya Untuk Periksa Membawa Surat Itu Bayar 400 Terus Ada Teman Yang Dari Kimbe Itu 200 Ada Teman Lagi Yang Dari Pusan Itu 175 Semoga Ini Yang 45 Semoga Tidak Tidak Naik Tau Temannya Naik Nanti Dinaik Semoga Tidak Naik Insyaallah Ini Untuk Mengenai Variasi Tapi Untuk Bagi-bagi Pengalaman Teman-teman Semua Mengenai Surat Itu Cari Di Daerah Changwon Sini Insyaallah Agak Murah Dan Jujuk Saja Ke Masjid Zaidina Bilal Tempatnya Informasi Aktual Tajam Dan Mungkin Terpercaya Itu Disini Bisa Ibadah Jangan sampai Lupa Itu Coba tuang Gampang Habis Kalau Tidak Kita Memang 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 Itu Ya Pokoknya Intinya Sekarang Kita Rubah Niatnya Dari rumah Yang Pengen Ke Korea Itu Niatnya Cari Uang Tapi Cari Amalan Akherah Biar Seimbang Perjalanan Kita Dari Pulang Balik Ke rumah Sampai Balik Ke Ilahi Itu Ada Sangu Terus Ini Pesen Dari Saudara Yang Pulang Untuk Kita Yang Masih Bertahan Di Korea Itu Bimana Pesen Pesen Yang Pertahankan Orientasi Awal Ke Korea Biasanya Orang Sampai Di Korea Mis Oriented Hilang Orientasi Awalnya Soalnya Ingin Ke Korea Mencari Sampai Di Korea Ketemu Tempat Main Ketagihan Tempat Main Lupa Uang Segini Habis Uang Segini Habis Lupa Rumah Di Rumah Itu Ingin Bangun Usaha Apa Akhirnya Malah Duitnya Tidak Ke Rumah Ya Kita Makanya Kalau Di Korea Harus Menggunakan Hak Cuti Kita Kalau ada Kesempatan Cuti Cuti Biar Kita Tuh Nggak Mis Oriented Nanti Kalau Kita Pulang Ke Indonesia Tahu Keadaan Oh Ternyata Keluaraku Begini Masih Begini Butuh Pembenahan Begini Begini Butuh Ini Saya Tapi Kalau Lama Nggak Ketemu Keluarga Kita Kehilangan Orientasi Bahwa Tujuan Kehilangan Tujuan Awal Kita Lupa Tujuan Awal Kita Begitu Saja Itu Motivasi Buat Teman Teman Yang Masih Disini Itu Biar Tidak Sia Sialah Pergi Ke Korea Ini Jadi Walaupun Gajinya Kecil Tapi Manfaatnya Banyak Dan Barokah Itu Tujuan Tidak Tidak Teman Teman Yang Ingin Ke Korea Betul Betul Niat Halah Mati Kita Kan Tahu Negara Kita Tidak Semua Terserah Dunia Kerja Terus Di Korea Itu Kalau Lebih Dari Lima Tahun Kalian Lebih Dari Lima Tahun Bisa Ngurus Pisa E7 E7 Itu Hak Kita Bisa Bawa Keluarga Kita Kesini Bisa Bawa Istri Anak Bisa Kesini Kalau Punya Duit Lagi Kanada Sana Pasintasnya Lebih Banyak Lagi Jadi Kalau Masih Muda Ya Kalau Mau Usaha Gimsa Ya Nggak Tapi Di Korea Itu Banyak Merubah Sikap Hidup Saya Dari Dulu Dulu Mungkin Banyak Istirahatnya Dalam Satu hari Itu Dan Itu Sumber Penyakit Istirahat Itu Saya Itu Di rumah Di Indonesia Setiap Setiap Kali Pergantian Musim Mesti Sakit Mesti Sakit Mesti Yang Dokter Sakit 3 hari Demam Demam Panas Disini Alhamdulillah Saya Itu Jarang Sakit Jarang Banget Ke rumah Sakit Paling Lekas Watok Itu Langsung Saya Kedokter Sembuh Alhamdulillah Nggak Pernah Nama Alhamdulillah Disini Nggak Mikir Untuk Rumah Sakit Diayah Murah Karena Tiap Bulan Kita Kepotong 50.000 60.000 Mahal Asuransi Asuransi Kesehatan Karena Tahu Sendiri Keadaan Di rumah Sekali Kedokter 200 100 Itu Berat Disini Paling 2000 3000 2000 3000 Itu Untuk Sontek Untuk Beli obat 6000 Sampai 5000 Nah Itu Tadi Lor Untuk Bincang Bincang Bareng Temen Kita Yang Insyaallah Akan Meninggalkan Korea Dengan Lilah Ita'ala Dengan Ikhlas Kalau Misalnya Masih Nggak Ikhlas Itu Kemungkinan Tiketnya Bisa Dibatalkan Berhubung Sudah Ikhlas Bismillah Pulang Ke rumah Nanti Mau Nggak Mau Bertempur Di rumah Entah Itu Mau Rencana Usaha Ini Belum Oh Rahasia Oh Rahasia Nanti Untuk Usaha Nanti Buktikan Aja Nanti Ada Seri Berikutnya Apa Usahanya Itu Teman Teman-teman Teman-teman Yang kenal Saya Silahkan Datang Rumah Teman-teman Korea Silahkan Bisa Nanti Bisa Ngobrol Ngobrol Mengenai Masalah Usaha Untuk Teman-teman Yang kenal Sama Sudara Ini Rumahnya Di Jawa Di Jawa Timur Rahasia Rahasia Jawa Timurnya Itu Belum Tau Nanti Kita Kelanjutan Videonya Ada Jadi Tidak Usah Khawatir Mengenai Informasi Sedara Kita Ini Apa Usahanya Dan Apa Bisnisnya Yang akan Dilakukan Di rumah Nanti Oke Terima kasih Untuk Kebersamaannya Hari ini Mudah-mudahan Perjalanan Yang lancar Nanti Sampai Rumah pun Tidak ada Halangan Suatapun Bertemu Keluarga Kita Mendoakan Dan Didoakan Juga Yang ada Di sini Mudah-mudahan Selamat Dan Selalu Dalam Lindungan Allah Bisa Beribadah Serta Bisa Bekerja Dengan Rajin Mendapatkan Duit Banyak Oke Terima kasih Untuk Teman-teman Semua Kita Akhiri Alhamdulillah Wabillalamin Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wabarakatuh Terima kasih Terima kasih